Intro Halo selamat pagi sodara, apa kabar anda hari ini? Tenang sekali Sapa Ambon kembali hadir mengisi ruang informasi anda dan masih bersama saya Monika Seipala. Seperti biasa dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang topik-topik menarik dan tentunya menghadirkan sejumlah toko inspirasi yang menginspirasi kita di pagi hari ini. Dan saat ini saya sudah kedatangan tamu seorang anak muda asal provinsi Maluku yaitu Ira Tuas Sikal. Ira ini pemenang pertama untuk Pilma Press tingkat wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 2019. Kita kenalan yuk. Selamat pagi Ira. Pagi. Halo apa kabar hari ini? I'm fine alhamdulillah. Fine ya? Aduh pembukainya adalah fine-fine gini ya wah ini kayaknya lancar nih sampai akhir. Oke Ira ini pemenang pertama ya untuk Pilma Press 2009 tingkat wilayah Maluku dan Maluku Utara. Rasanya gimana tuh saat menyandang predikat itu? Jadi alhamdulillah senang banget karena benar-benar di luar ekspetasi dan yang pasti bikin bangga keluarga juga, bikin bangga tim universitas juga, bikin bangga teman-teman juga dan bangga untuk diri sendiri juga. Pastinya. Kelihatan banget dari raut mukanya ya Ira ya. Oke Pilma Press untuk tingkat wilayah Maluku dan Maluku Utara itu seperti apa sih programnya? Ira bisa dicertakan? Jadi untuk Pilma Press itu biasanya untuk tingkat kooperitis wilayah 12, ada 43 provinsi dan kemarin yang lulus seleksi itu ada dari 7 universitas, yang ada 2 dari Maluku Utara, dari Halmahera sama Ternate, kemudian untuk Ambon sendiri itu dari UKIM sama Universitas Jalur Salam, terus untuk Masohi, Namle dan juga Banda. Jadi dari wilayah Maluku Utara itu sendiri ada berbagai macam kepulauan juga yang ikut ya di situ. Di sana apa sih kompetisinya atau apa sih yang dilombakan di sana Ira? Jadi yang dilombakan itu karya tulis ilmiah, kemudian yang bikin judul juga dari setiap peserta, dan kemudian untuk lombanya itu biasanya dalam bentuk presentasi. Jadi saat itu Ira presentasi tentang apa nih kalau boleh tahu? Tentang Sasi, kearifan lokal untuk sumber daya hutan. Tentang Sasi, di situ dipresentasikan di berapa banyak peserta atau berapa banyak juri saat itu, kemudian bisa diterangkan mungkin saat itu keadaannya seperti apa nih, Ira deg-degan atau gimana bisa diceritakan buat kita? Jadi untuk lombanya kan diinformasinya itu kan hari Selasa, hari Selasa baru dilombakan, terus untuk pembukaannya itu hari Senin. Jadi otomatis pas datang ke hotel untuk pembukaan yang nggak ada persiapan gitu, atau udah latihan tapi takutnya masih santai dulu gitu, nanti malamnya baru belajar untuk besok pertandingan. Dan ketika pembukaan, itu langsung directly gitu, langsung instan gitu. Jadi otomatis nervous juga, dan pas ambil nomor undian, saya nomor satu. Tentang Sasi, tapi akhirnya endingnya satu juga tuh. Alhamdulillah. Terus, why do you prefer Sasi as your title to be present? Jadi untuk prefernya itu udah ada pelatihan, jadi untuk di kampus sendiri udah pelatihan tiga kali, so when half the competition there is no ketegangan. Jadi alhamdulillah untuk penampilan dan situasi pada saat lomba itu udah deg-degan dari awal, jadi udah deg-degan pas latihan. Jadi when half the competition, more slow. Oke, jadi lebih tenang gitu ya, karena awalnya juga udah latihan tuh. Iya, udah. Biasa latihan sama siapa tuh, Iram? Biasanya kalau di kampus itu sama dosen-dosen pembimbing juga, terus didukung sama PWA R3 juga, terus sama beberapa dosen lainnya. Terus kalau misalnya di rumah tuh biasanya latihan sama keluarga. Berapa menit tuh biasanya latihan? Biasanya setelah jam-jam sembilan, setelah jam sembilan gitu, udah dibentukan, pembentukan powerpoint-nya, terus latihan presentasi juga, atur nadanya kayak gimana gitu. Hmm, wow. Baru caranya. Oke, Ira, kenapa sih sampai pilih ini saya mau tulis sasi, kenapa tidak isu yang lain? Kenapa Ira pilihnya sasi untuk dipresentasikan? Jadi untuk sasi kan memang belum ada penelitian secara langsung gitu kan. Jadi sasi yang saya buat memang dapat dari beberapa data, dan sebenarnya sasi itu sudah ada sejak dahulu kala gitu. Nah, sampai sekarang pun dilihat dari banyak kerusakan hutan, I just wanna make untuk membuat beberapa anak muda tuh sadar tentang pentingnya sasi, tentang untuk lebih menjaga hutan, lebih melestarikan hutan lewat sasi gitu. Jadi, out of sudah ada sasi, namun masih ada kerusakan yang terjadi. Nah, mungkin dari beberapa pihak, beberapa daerah sudah tahu tentang sasi, otomatis penduduk setempat juga tahu tentang sasi, namun masih ada beberapa anak muda yang mungkin mesti berpikir manfaat sasi itu apa, impact dari sasi itu apa gitu. Jadi lebih menginspirasi saya untuk membuat karya tulis tentang sasi, dan kemudian lebih menginforkan tentang pentingnya hutan, untuk lebih melestarikan hutan gitu. Hmm, oke, bagus ya. Jadi penting banget buat anak muda juga tahu kita kontribusinya apa ke lingkungan kita ya. Oke, terus gini nih, kalau misalkan kita harus presentasi, pasti tadi sudah Ira sudah sebutkan, tadi juga ada latihan sama dosen atau juga teman-teman di rumah nih. Kira-kira trik apa sih yang bisa Ira bagikan untuk presentasi yang baik? Saat itu presentasinya bilingual atau suatu bahasa saja? Two language. Two language. So which language? Indonesian sama English language. Oke, good. Jadi? Jadi untuk lebih percaya diri, lebih more confident gitu, jadi emang kebiasaan sehari-hari juga emang suka bicara mixed bahasa gitu. Oke, ya. Jadi pas dapat lomba tentang harus bicaranya mixed bahasa, lebih more enjoy gitu kan, karena memang hobi juga ngomong gitu, dan ketika ada lomba kayak gitu ya lebih more confident banget gitu, Alhamdulillah. So, is this a must atau pilihan buat kalian untuk presentasi dalam bilingual itu? Two language. Itu harus, wajib, obligation. Karena udah ada dalam peraturannya, harus gunakan bahasa Inggris gitu. Dan salah satu syarat untuk lolos juga harus bahasa Inggris gitu, karena ketika nasional kan harus gunakan bahasa Inggris. Hmm, 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 sih, sih. Keren banget ya, Ira, ya. Jadi itu prosedur untuk presentasi itu, kalian satu-satu ambil nomor urut, terus berdiri di sekian banyak orang, atau emang lebih private for eyes or something like that? Jadi ketika presentasi itu kan ambil nomor undi, jadi langsung ke forumnya. Jadi ada jurinya, ada teman-teman peserta yang lain, terus ada beberapa dosen pembimbing juga, so langsung terbuka aja gitu. And is there any questions or suggestions that you receive at the time? Of course there is So there are many questions and suggestions also Karena emang baru pertama jadi banyak saran ketika ada yang kurang gitu Jadi alhamdulillah beberapa pertanyaan terjawab dan beberapa pertanyaan kayak Karena emang pas latihannya tuh lupa sama pertanyaan-pertanyaan gitu Jadi ketika pertanyaannya ditanyakan ada beberapa yang lupa Tapi alhamdulillah ditutup lagi dengan confidence Dan jadi sarannya harus lebih memperbanyak data gitu Yang paling diingat nih dari presentasi kemarin Ira Apa sih pertanyaan yang bener-bener membuat Ira langsung Oke ini kayaknya bakalan susah dijawab Dan masih diingat sampai sekarang masih fresh nih kira-kira pertanyaan seperti apa? Dan jawabannya seperti apa saat itu? Jadi kan kemarin pas latihan emang gak ada tentang 17 Sustainable Deployment Goals gitu kan Jadi pas ada pertanyaan tentang itu Ya Allah still fogo juga Jadi ditanya tentang relation judulnya sustainable sama paper aku tuh apa gitu Jadi pas jawabnya ya alhamdulillah lebih explain menggunakan opini gitu Jadi pas untuk sustainable relationnya sama diantara one of the sustainable emang gak ada emang 17 Jadi lebih gunakan tentang relation sama paper aku gitu Jadi alhamdulillah Untuk 17 goalsnya kayaknya kamu punya masuk satu tuh Ada tentang lingkungan Ada ya tentang lingkungan juga Oke bentar kita akan cerita nanti tentang yang satu itu Setelah Gidea Peringwara berikut Ira Tetaplah bersama kami sodara di Sapa Ambon